BB POM Pekanbaru musnahkan makanan dan obat-obatan ilegal senilai 2,9 miliar rupiah. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Pekanbaru melakukan pemusnahan produk makanan dan obat-obatan ilegal yang disita dalam rentan tahun 2023 hingga 2024 dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ribuan produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berhasil disita oleh BB POM Pekanbaru. Penyitaan berbagai produk ilegal ini berasal dari hasil temuan dan penindakan di 10 lokasi selama 2 tahun terakhir dengan total nilai sebesar 2,9 miliar rupiah. Sebanyak 10 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini. Untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, petugas melakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Menurut Kepala BB POM Pekanbaru, Alexander, produk sita ini bukan hanya dari BB POM Pekanbaru, namun juga hasil kerjasama dengan B Cukai. Proses pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan pembakaran dan karena jumlah produk yang cukup banyak, pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam rangka perlindungan masyarakat dari bahan kesehatan, BB POM Pekanbaru menghimbau agar masyarakat menggunakan produk legal dan memiliki izin edar resmi. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi konsumen dari bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.